Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong memberikan pembekalan berupa pelatihan permak pakaian kepada 16 orang wira usaha baru yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Agung, Pembataan, Mabuun, dan Sulingan. Pelatihan diselenggarakan di Aula Kelurahan Agung selama 3 hari dari 25 November hingga 27 November 2020. Pelatihan permak pakaian ini merupakan program pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tabalong untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lurah Agung Nopi Hariyadi mengatakan pelatihan kali ini fokus pada pelatihan jasa khususnya permak jeans yang saat ini masih jarang tersedia di Kabupaten Tabalong. Yang pertama untuk meningkatkan memiliki keterampilan di masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat dan yang kedua untuk meningkatkan perkembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi perbedaannya kalau yang ini mungkin lebih menaruh ke jasa karena jasa permak ini mungkin masih agak langka lah di Tabalong. Jadi kalau yang ada ini sementara untuk masalah menjahit beju atau celananya itu yang ada. Tapi kalau untuk permak ini mungkin masih belum ada. Salah satu peserta pelatihan permak pakaian asal Kelurahan Agung Dini Ismayyah mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya pelatihan ini. Ia juga mengaku tertarik untuk membuka usaha pasca menyelesaikan pelatihan. Selain pelatihan keterampilan peserta juga mendapatkan dana insentif bantuan hibah mesin jahit serta perlengkapan menjahit lainnya seperti materan, penggaris, pakaian, dan lainnya. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan bantuan hibah warga bisa memanfaatkan dengan membuka usaha dan menjaga barang yang telah dihibahkan untuk tidak dijual belikan. Maimun, Tipita Balong, melaporkan.